Intro Oke selamat datang di Anyus Channel Kali ini kami akan membawakan sebuah informasi mengenai Mitsuki yang bisa menggunakan jutsu andalan milik Kakashi Hatake Serta review manga Boruto Chapter 21 Dimana manga Boruto Naruto Next Generation Chapter 21 ini melanjutkan cerita pertarungan antar tim Konohamaru melawan Ao Setelah Konohamaru dan yang lain melarikan diri dari Ao Mereka menyusun sebuah rencana untuk menacarkan serangan balik dengan cara menyergap Ao bersama-sama Di sisi lain Ao yang sedang berjalan menuju tempat Konohamaru dan yang lain Tiba-tiba bertemu dengan salah satu inner dari organisasi Kara yaitu Kasin Koji Dimana kedatangan Kasin Koji ini ternyata hanya untuk memastikan bahwa Ao tidak kehilangan tujuan dalam menjalankan misinya Setelah semua persiapan selesai akhirnya tim Konohamaru pun menyergap Ao dengan serangan beruntun menggunakan berbagai jutsu Yaitu Konohamaru menggunakan katon Homura Nagase Sarada menggunakan teknik Sanaro dan katon Gokyakuno jutsu Serta Mitsuki menggunakan teknik andalan milik Kakashi yaitu Raiton Shiden Tapi sayangnya semua serangan yang mereka lancarkan diserap dengan mudah oleh Ao Berkat senjata ilmiah ninja milik Tasuke yang dia gunakan Tepat pada saat itu Boruto melancarkan serangan kejutan dari atas Walaupun serangan kejutan ini terlihat gagal Pada akhirnya Boruto mampu melancarkan Rasengan ke tangan Meka Ao Berkat pertolongan dari Mitsuki dan langan Meka yang dia gunakan Dan ternyata bila melihat penjelasan tadi serta membaca manga Boruto chapter 21 dengan seksama Kalian pasti akan menyadari bahwa Mitsuki dapat menggunakan jutsu yang merupakan jutsu andalan terbaru milik Kakashi Dan yang masih menjadi misteri adalah kapan dan dimanakah Mitsuki belajar menggunakan teknik andalan Kakashi ini Yah kurang lebih itulah tadi sedikit informasi mengenai Mitsuki yang bisa menggunakan jutsu andalan milik Kakashi Hatake Serta review manga Boruto chapter 21 Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang memiliki kritik, saran serta pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Sekian dari kami dan bagi teman-teman yang ingin setiap update dengan berita anime Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya See you again in the next video See ya Terima kasih telah menonton!